Oke HSR, balik lagi sama gue Asril Hos Magang di channel VELF terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini di episode CTO Frame, gue udah dapet pinjeman Kijang LX ya. Yang akan gue fitting-fitting in velg dan juga bannya, jadi kita lihat aja velg dan ban apa aja sih yang cocok untuk Kijang LX ini. Tapi gue dapet info tadi, ternyata kalau untuk Kijang LX ini, kalau misalnya dia mau modif velg, itu harus pake, apa namanya tadi, adapter atau center knob gitu. Karena dia bagian center borernya itu muncul banget, terutama yang bagian depan. Jadi kalau mau modifikasi nih, buat para pengguna Kijang LX itu harus pake adapter atau center knob. Dan ini dia velg-velgnya. Oke, di pilihan velg yang pertama ini udah ada HSR Briscate. Dan HSR Briscate ini dia itu spesifikasinya ring 15, lebarnya itu 7 dan 8, jadi belang. Untuk offsetnya dia ini 40 dan 33, untuk PCD-nya dia ini 4114 ya, tapi di double PCD bisa 400 dan juga 414. Untuk bannya dipakein Acelera Eco Plus dengan profilnya itu 20565 ring 15, jadi masih tebel banget. Dan kelihatan ya ini masih tebel banget, jaraknya juga masih banyak banget nih, masih 5 jari tuh ya, kelihatan banget. Nah ini nih, ini karena gue gak pakein center knob ya, karena tadi kan gue gak tau, jadi gue pakein aja ini. Dia nih bagian center borernya ini muncul tuh, kelihatan gini tuh ya. Tapi kalau misalnya dipakein center knob atau adapter, dia aman. Gitu ya. Nah untuk fitmentnya, fitmentnya rata bodi, fitment depan rata bodi, karena dia ada sedikit nih, fendernya. Kita liat yang bagian belakang yuk. Oh, kalau untuk yang bagian belakang dia agak sedikit masuk ya, jadi gak rata bodi nih, agak sedikit masuk. Padahal ini offsetnya 33, berarti mungkin sampai ukuran 25 kali ya. Ini kan lebarnya 8 nih belakangnya. Ukuran 25 kali offset ya, biar rata bodi nih belakangnya. Tapi overall keren sih, bannya masih tebel, terus ringnya juga gak terlalu besar, jadi masih nyaman banget. Overall keren, ini baru velg yang pertama ya. Kita liat velg selanjutnya. Oke, di pilihan velg selanjutnya ini sudah ada HSR Amarasi. Nah, HSR Amarasi ini salah satu original design dari HSR Wheel ya. Jadi, pertengahan bulan Januari kemarin nih datangnya ya, HSR Amarasi ini. Keren ya, untuk spesifikasinya Amarasi ini dia ring 15, lebarnya itu 6,5, offsetnya 40. Dan ini kita pakai inband yang agak sedikit lebih kecil, 1,95, 65. Jadi, bagian tapaknya lebih kecil ya. Tapi, untuk tebelnya masih tebel banget, 65 tuh. Ya, dia agak sedikit lebih berjarak. Karena yang tadi kan 2,05, yang ini sekarang gue pakaiin 1,95. Untuk fitmentnya, agak sedikit masuk ke bagian depan. Karena mungkin offsetnya masih gede ya, 40. Ya, untuk belakang udah jelas lah ya, dia masuk. Karena tadi kan kita lihat, yang lebarnya 8, offsetnya 33 aja, masih masuk. Apalagi ini yang 40. Masuk. Tapi ini kalau misalnya pakai ukuran ini, kalian mau bawa sekeluarga, ini full penumpang. Terus, ada barang juga, itu masih aman. Karena jarak vendernya masih tebel banget. Tapi keren juga ya, ini apa sih warnanya biru, indigo ya. Kita nyampur ke grey. Masih masuk ya, keren loh. Gimana menurut kalian? Kita lihat ke leksan juga yuk. Oke, ini selanjutnya ada HSR Diamond. HSR Diamond ini spesifikasinya ring 15, lebarnya itu 6,5 dengan offsetnya 40. Dan di sini dipakaiin bana selera Eco Plus, 1,95, 65. Sebenarnya sama ya, spesifikasinya sama yang sebelumnya. Tapi beda model aja. Beda model juga ternyata pengaruh ya. Warna indigo, biru indigo, sama silver. Masih masuk sih. Apalagi modelnya HSR Diamond ya kan, original design dari HSR Well, udah gak perlu diragukan lagi lah. Udah keren banget pokoknya kan. Fitmentnya ya masih masuk ya, masih masuk. Dan belakangnya juga masih masuk karena dia offsetnya tadi 40. Ya, tuh. Tapi overall masih keren sih. Untuk mobil keluarga dipakaiin velg model racing. Keren. Kita lanjut lagi yuk ke vela selanjutnya. Selanjutnya ini ada HSR Minas. Nah, HSR Minas ini juga salah satu original design dari HSR Wheel ya. Untuk modelnya keren memang Minas tuh. Udah gak perlu diragukan lagi deh. Warnanya juga putih. Dan dia ada aksen putihnya. Jadi masih masuk nih mobilnya. Nah, untuk spesifikasinya Minas ini dia ring 15. Lebarnya itu 6,5. Dengan offsetnya 42. Untuk bandnya ini kita pakein. Forsium. Sebentar. Forsium apa nih namanya nih? Forsium Ecosa. Tapi yang WLW. Beda-beda model. Kadang ada yang modelnya tanpa list. Ada yang modelnya dengan list ya. Tapi ini aslinya kan karena putih nih aslinya nih. Kalau misalnya dibersihin. Ya kan? Putih, hitam, putih, hitam. Terus ada aksennya putih. Masuk juga sih sebenernya. Keren sih. Untuk fitmentnya ya aman lah ya segini. Maksudnya belakangnya juga meskipun agak masuk. Tapi untuk bagian vendernya juga masih jauh banget. Jadi untuk bawa penumpang penuh. Terus bawa barang juga penuh. Misalnya di bagasi belakang masih aman. Karena jaraknya juga masih lebar. Keren. Ini kayaknya gue masih punya ring 15 lagi deh. Kita lihat lagi yuk. Oke, di velg selanjutnya ini ada HSR Sensei. Nah, HSR Sensei ini spesifikasinya itu ring 15. Lebarnya 6,5 dengan offsetnya 40. Dan ini kita pakein ban dari Yokohama Blue Earth. Dengan profilnya 1,95,65, ring 15. Waduh, modelnya keren ya. Cuman sayangnya ini jadi kelihatan bolong banget nih. Jadi kelihatannya polos banget. Mungkin kalau dipakein cover Brembo. Atau mungkin big bracket dari HSR Wheel. Jadi lebih keren sih. Bahannya pake Blue Earth. Spesifikasinya agak sedikit masuk. Kita lihat yang belakang. Yang belakang juga ya. Pasti ya. Karena 40 masih masuk banget. Tapi overall masih aman. Dan modelnya juga gue suka. Tapi karena dia model palangnya itu banyak kosongnya ya. Jadi ini mungkin perlu modifikasi tambahan. Ini gue selalu tau aja. Mungkin entah itu diwarnain bagian ini-nya nih. Ini apa namanya? Bagian ini-nya lah ya nih. Paham lah ya maksudnya. Itu diwarnain atau depannya dipakein big bracket dari HSR Wheel. Atau bisa juga yang agak minim-minim budget pake cover kaliper. Kita lihat lagi ring selanjutnya yuk. Oke di pilihan selanjutnya ini masih di ring 15 ya. Ini udah gue siapin HSR Tiakur. Nah HSR Tiakur ini spesifikasinya itu ring 15. Lebarnya itu 8 dan 9. Dengan offsetnya 30 dan 25. Keren ya. Ini bannya dipakein Yokohama Blue Earth juga. Ukurannya 205-65. Nih kalau untuk dari fitment-nya ini rata bodi sih. Eh enggak deh keluar dikit. Depannya keluar dikit. Tapi belakangnya rata. Nih. Belakangnya rata bodi. Tuh. Eh agak keluar dikit lah. Tapi masih keren lah overall. Ini mungkin kalau belakangnya ini kan 9 ya. Berarti dipakein 215-65 masih keren sih pasti. Karena dia nariknya. Agak narik tuh bannya. Keren loh. Dipakein model ban yang ngedonat gitu ya. Dan dia juga model veleknya nutup gitu kan. Jadi enggak perlu ada tambahan-tambahan aksesoris lainnya. Karena ini veleknya juga udah model elegan. Ada refet-revetnya. Cuman kalau boleh Ngasih komentar sedikit ya. Gue agak kurang suka perpaduan warnanya dari biru indigo ini ke Black Bronze. Cuman ya balik lagi selera ya. Kan modifikasi tuh enggak ada yang bener enggak ada yang salah ya kan. Semuanya tergantung selera daripada owner-owner mobilnya. Gitu. Gue masih punya ring 16 sih. Tapi kayaknya kita cut dulu sampe sini. Ring 16nya di episode selanjutnya. Gue Asy Tosnaga Munduri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ingat velang ingat. Kayasa. sub indo by broth3rmax